Pemirsa dan Pemirsa Dalam rangka perayaan 30 tahun Masehi Sri Sultan Hamengku Buwono X Bertahta, Kraton Nga Yogyakarta Hadiningrat menggelar Simposium Internasional Budaya Jawa dan Naska Kraton Nga Yogyakarta. Simposium Internasional Budaya Jawa dan Naska Kraton Nga Yogyakarta Hadiningrat dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi sejarah, filosofi, pertunjukan, dan sosial budaya sebagai sesi keempat. Sementara pembicara yang tampil adalah Peter Carey, Enable DeGalop, Roger Vetter, Akademisi dari Universitas Indonesia, dan Call for People. Kegiatan ini menariknya apa? Sebab bukan sebenarnya dalam rangka 30 tahun, tapi dikaitkan dengan pengembalian atau digigitalnya sekian banyak manuskrip. Apa artinya itu? Artinya adalah bahwa ada dua hal yang dibicarakan di sini, dan itu yang saya kemukakan. Manuskrip yang pernah dicuri atau diambil secara pahsa oleh pemerintah kolonial, waktu itu rafles, dibawa ke sana. Di sana kan banyak hal, di sini. Nah, dalam konteks itu, apa artinya? Artinya ialah bahwa dalam konteks kekinian, ada kesadaran bahwa naskah itu adalah sesuatu yang penting bukan untuk masa lampau sana, tetapi untuk kekinian dan hari depan. Kenapa? Karena, coba Anda lihat, tidak ada kerajaan pada masa Belanda yang dihancurkan seperti halnya yang dilakukan oleh rafles. Yogyakarta itu dalam dua hari sudah dihancurkan. Nah, apa artinya itu? Artinya adalah bahwa dalam konteks kekinian, kita bisa bercermin bagaimana kondisi kerajaan ketika itu, dan bagaimana para petinggi Kerajaan Yogyakarta ketika itu, secara moral, mungkin kita bisa belajar bahwa kita harus menghadapi sesuatu di tengah-tengah kritis, bahkan dalam konteks sekarang. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bahwa harus diingat bahwa dalam Republik Indonesia sekarang, posisi sultan itu ada dua. Kesultanannya sebagai sultan, dan kerepublikan Republik Indonesia menjadi bagian bahwa Yogyakarta ini adalah bagian dari sebuah negara merdeka. Artinya apa? Nah, sultan mempunyai dua sisi. Sisi mempertahankan Yogyakarta dengan segala adat istiadatnya sebagai kerajaan, dan sisi mempertahankan Yogyakarta sebagai wilayah Republik, sebagai sebuah provinsi yang harus menjalankan aturan-aturan Republik. Nah, kalau ini tidak dipahami, kan bisa kacau Republik ini dalam pengertian itu. Jadi, sultan itu sebenarnya dua sisi yang sangat penting, dia harus menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa walaupun saya mempertahankan posisi saya sebagai kerajaan Yogyakarta, tetapi saya tidak akan pernah lepas dari sebuah Republik yang juga memang diperjuangkan oleh rakyat dan sultan Yogyakarta dahulu. Itu yang penting, menurut saya. Mangayu Bagyo 30 tahun masehi Sri Sultan Hamengku Buwono X bertahta, Kraton Nga Yogyakarta menyelenggarakan dua kegiatan akbar, yaitu Simposium Internasional Budaya Jawa dan Naskah Kraton Nga Yogyakarta Hadiningrat. Terima kasih. Sedangkan mulai tanggal 7 Maret hingga tanggal 7 April, selama satu bulan di Kagungan Dalem Bangsal Pagland. Di gelar pameran Naskah Kuno Kraton Nga Yogyakarta Hadiningrat. Terima kasih. 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 Terima kasih.